Dari hasil masalah ini diluar dugaan semua orang tapi Lisa dan yang lainnya mendapatkan peringatan Joanna tidak mengetahui kenapa Fendi dan Sen bisa tetap tinggal Jadi suasana hatinya tidak terlalu baik Dia samar-samar menebak ini ada hubungannya dengan Yasmin Namun dia menghibur dirinya lagi mungkin Sunny memohon pada Jason demi asistennya Keesokan sorenya tim produksi mengadakan piknik di halaman hotel Halaman hotel sangat luas dan padang rumput yang hijau membuat orang merasa senang Kali ini Joanna sudah belajar dari pengalaman sebelumnya dan membuat persiapan sebelumnya Dia sudah tiba bagi-bagi sekali untuk mencari tempat Namun kali ini Jason tidak datang begitu awal Lisa menggunakan kesempatan saat orang yang datang baru sedikit untuk duduk bersama Joanna dan berkata pelan Apa menurutmu Jen masih tetap tinggal karena Yasmin? Joanna sedang dalam suasana hati yang buruk saat mendengar perkataan Lisa dia mengernyit dan berkata Bagaimana mungkin Yasmin yang hanya seorang asisten pantas mendapatkan perhatian begitu besar dari Jason? Pasti karena Sunny Begitu dia selesai berbicara Fendi datang bersama Shane Fendi melihat mereka berdua duduk bersama dan mengobrol dengan pelan Dia tersenyum pada mereka namun begitu berbalik wajahnya langsung menjadi dingin Kevin mengajaknya mengobrol secara pribadi dan mengatakan dia dan Shane masih bisa terus bertahan Dan melanjutkan kompetisi karena Sunny dan asistennya marah pada Pak Jason Dan hampir saja ikut keluar dari kompetisi ini Dan meminta mereka untuk menghargai kesempatan ini dengan baik Awalnya dia berpikir bekerja sama dengan Lisa untuk mengusir Sunny dari kompetisi ini memiliki peluang yang besar Namun tidak menyangka dia sendiri yang terkena masalah Dan pada akhirnya diselamatkan oleh orang yang dia anggap paling mengancam Yasmin menyuruh Luna datang ke halaman lebih dulu Dia menunggu di pintu sebentar dan melihat Jason keluar dari kamar Tidak lama kemudian datang kru yang segera merekam adikan Yasmin mendekati Jason tanpa ragu-ragu Jason tidak tahu kenapa hatinya terasa menjadi panik Semakin Yasmin mendekat nafasnya menjadi sedikit lebih berat Pak Jason, ayo pergi Yasmin berdiri di depannya ekspresinya menjadi lebih lembut Jason menganggup dan berjalan ke depan Setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada Yasmin Bagaimana kondisimu? Sudah tidak apa-apa? Jawab Yasmin dengan suara rendah Kamera siaran langsung dengan cepat menangkap mereka berdua dan mengikuti mereka Awalnya Yasmin berpikir Jason akan menjadi waspada demi Joanna Siapa yang tahu Jason seperti tidak melihat kamera siaran langsung dan langsung berkata Bagaimana cedera kakimu? Aku sudah menyuruh orang membelikan obat baru untukmu Buang saja obat yang diberikan sin untukmu Saat ini penonton baru saja memasuki ruang siaran langsung Mereka langsung menjadi heboh saat mendengar Jason mengatakan hal ini Apa yang aku dengar? Apa yang aku dengar? Rasa jemburu Ohohohoho Pendengar Siapa yang mengatakan mereka berdua palsu? Lucu sekali Lucu sekali Baru juga beberapa hari Wajahnya sudah tertampar Jason memenuhi harapanku Dan setiap kali Selalu mengejutkanku Jadi Cerita tentang asisten dan bos itu benar Dongeng macam apa ini? Kalian lebih suka mempercayai Cerita tentang Cinderella dan panggilan yang jatuh cinta Daripada percaya bahwa aku adalah seorang raja Beri aku 50 poin Dan aku akan membuat kalian melihat jelas kenyataannya Semua orang bercanda di ruang siaran langsung Yasmin merasa sedikit bingung setelah beberapa saat dia menjawab Obat yang diberikan Shane sangat bagus Cedera kakiku sudah sembuh Jason tidak bisa marah di depan kamera siaran langsung Jadi dia hanya bisa mengerjutkan bibirnya dan tidak menjawab Yasmin terpikirkan perkataan Kevin Dia terdiam sebentar untuk memikirkan perkataan yang tepat Lalu berkata Aku sudah mengirim obatnya Ke rumah untuk dipakai keluarga aku Aku membelikan banyak Kamu tidak membutuhkan botol itu Kata Jason Oke Yasmin tidak bisa menolak Jadi hanya bisa menurut Siapa yang memintanya merendahkan diri untuk membelikan obat Saat ini keduanya saling mengalah satu langkah Saat mereka muncul bersama Senyuman manis di wajah Joanna membeku beberapa saat Dia kembali tersenyum dan berkata Jason, sini Saat di depan kamera siaran langsung Terakhir kali Luna bahkan tidak berpura-pura lagi pada Joanna Kali ini dia menarik Kevin dan berkata Katakan pada tim produksi Untuk sering-sering merekam asistenku dan Pak Jason Dalam bingkah yang sama Nitizen senang menonton mereka Kevin tersenyum dan mengangguk Dia tanpa sengaja melihat ekspresi Joanna yang tidak terlalu bagus Senyum di wajahnya semakin dalam Shane, lumayan Tapi sayang sekali Yasmin disukai oleh Pak Jason Shane yang diberi isarat Segera melambekan tangan Untuk membuktikan Kalau dia tidak bersalah Aku dan Yasmin Hanya memiliki hubungan kenalan biasa Aku tidak berani Memiliki pemikiran lain padanya Lisa tidak bisa menahan diri untuk menyindir Wah Sibuk membelikan obat untuknya Dan membantunya melakukan ini itu Ini hanya hubungan biasa Begitu perkataan ini dilontarkan Fendi langsung menjawab Oh Model kusin Melihat kakinya terluka Tapi masih saja disuruh ini itu Seperti pembantu Hati nuraninya tergerak Makanya dia membantu Kenapa Di dalam pandangan beberapa orang Menjadi hubungan yang tidak biasa Kalau hatinya kotor Melihat apapun Juga menjadi kotor Pembelaan ini membuat program ini Langsung memanas Ini menarik Sebelumnya Semuanya tentang Jason Dan asisten itu Sekarang ada beberapa hal lagi Yang harus diperhatikan Menurutku Ini tontonan seru Sepertinya Sebelumnya Fendi dan Lisa Memiliki hubungan yang baik Tapi baru beberapa hari Mereka sudah berada Dalam konflik Peruangan siaran Langsung menjadi heboh Ekspresi Lisa Tampak jelek Saat mendengarnya Sedangkan Joanna Tersenyum manis Dan berkata Hal seperti itu terjadi Kenapa tidak ada Yang diberi pelajaran Fendi tidak mengatakan Apa-apa Dia mulai memanggil Sin Untuk memanggang daging Tema perjamuan teh hari ini Adalah piknik Semua orang harus belajar Bagaimana Memanggang daging Membuat jus Dan semua bahan Makanan sudah disiapkan Di lokasi Yasmin bertugas Menusuk daging Ditusuk sate Dan membuat bumbu Sesuai dengan Daftar tugas Saat dia fokus Melakukan semua ini Jason datang Menghampirinya Dia melepas Yasnya Dan langsung Melemparkannya Langsung pada Kevin Yang mengikuti Kevin menerima Yasnya Mengangkat alisnya Dan tersenyum Jail Pak Jason Apa butuh bantuan Jason menyisingkan Lengan bajunya Dan menjawab Dengan ringan Penonton di ruang Siaran langsung Tidak menyadarinya Mereka mulai heboh Saat melihat Jason berdiri Di samping Yasmin Dan mengambil Tusuk sate Di tangan Yasmin Sial Sial Apa yang terjadi Apa yang terjadi Dimana mesin oksigenku Ya Tuhan Apa tebakanku benar Tolong Tolong Jason sangat tampan Saat melepas Jas Dan menyisingkan Lengan bajunya Pria tampan itu Akan mengotori Tangannya Demi seorang asisten Yasmin yang sedikit Didorong Jason Untuk memberikan Tempat sedikit Bingung Setelah beberapa Saat Dia segera Berkata Kalau begitu Aku akan Mencincang Bawang putih Haa Buat di sebelah Jason merendahkan Suaranya Kata-katanya Hanya terdengar Oleh Yasmin Jantung Yasmin Berdetak kencang Dia tidak mengerti Kenapa Jason Melakukan ini Jelas-jelas Kemarin Membuatnya Sangat marah Sampai ingin Langsung Berpisah Dengannya Tapi hari ini Jason Melakukan Hal ini lagi Dia Mengupas Bawang putih Jari-jarinya Yang putih Memegang Bawang putih Dan Membilasnya Di baskom Bawang putih Dan tangannya Tampak Seperti Giyok Jason Menusuk Daging Dan menatap Jari-jari Yasmin Untuk Waktu Yang lama Orang lain Tidak Melihatnya Tapi kamera Siaran Langsung Menangkap Semua Gerakan Kecilnya Penonton Di ruang Siaran Langsung Bertariak Yasmin Sudah Selesai Mencuci Semua Bawang putih Dia Mengambil Penghiling Dan Menghancurkan Semua Bawang putih Joanna Merasa Agak Tidak Relah Dia Mengupas Kulit Buah Dengan Keras Dan Tanpa Sengaja Melukai Tangannya Ah Dia Berseru Pisau Dan Buah Di tangannya Jatuh Kedalam Baskom Lisa Bergegas Kesisinya Dan Berteriak Panggil Tim medis Tangannya Terpotong Pisau Joanna Meremas Tangannya Matanya Merah Dan Terisak Jason Menoleh Dan Melihat Jarinya Terluka Dia Hendak Meletakkan Tusuk Sate Dan Pergi Memeriksanya Saat Ini Luna Yang Ada Di Samping Berkata Aku Akan Pergi Memeriksanya Pak Jason Segera Tusuk Dagingnya Semua Orang Menunggu Untuk Makan Kevin Masih Berada Dalam Dilema Untuk Menghentikan Jason Pergi Memberi Perhatian Pada Joanna Siapa Yang Tahu Luna Langsung Melakukan Hal Yang Tidak Berani Dia Lakukan Kevin Sudah Melihat Pergi Tidak Mungkin Tidak Membantu Jadi Dia Sekira Mengikuti Luna Dan Memberitahu Jason Pisau Penghiling Yang Digunakan Yasmin Sangat Tajam Awasi Dia Jangan Sampai Terluka Juga Bagaimanapun Dia Akan Membantu Dalam Rancangan Tangannya Berharga Mendengar Ini Jason Memandang Yasmin Dan Menyadari Yasmin Telah Mengeluarkan Bilah Berbentuk Spiral Dari Penghiling Dia Sekira Mendekati Yasmin Dan Berkata Letak 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 Atas Meja Ketika Mendengar Ini Yasmin Segera Meletakkannya Jason Mengambilnya Mengerutkan Kening Membawanya Kedalam Baskom Dan Mencucinya Dengan Kuas Dia Melihatnya Sebentar Dan Menyadari Bilah Pisau Ini Sangat Tajam Benda Yang Tipis Ini Saat Disikat Langsung Memotong Banyak Bulu Sikat Joanna Dikelilingi Oleh Semua Orang Wendy Dan Sin Sengaja Datang Untuk Membuat Kekacauan Sedangkan Luna Dan Kevin Juga Tidak Benar-benar Peduli Sin Tidak Terlalu Peduli Dia Melangkah Maju Dan Meraih Tangan Joanna Setelah Melihat Lebih Dekat Dia Menemukan Lukanya Tidak Dalam Dia Langsung Berteriak Bukan Masalah Besar Hanya Mengikis Kulitnya Hanya Perlu Membilasnya Dengan Air Besok Juga Lukanya Sudah Menutup Apa Yang Kamu Katakan Bilas Dengan Air Kita Perlu Meminta Tim Medis Untuk Mendesinfeksi Ini Lisa Sekira Berkata Dia Merasa Sin Sedang Balas Dendam Wendy Melirik Dan Berkata Dengan Tenang Benar Kalau Tim Medis Terlambat Sedikit Saja Mungkin Lukanya Sudah Sembuh Joanna Menarik Tangannya Dengan Keras Sekarang Dia Dikerumuni Orang-orang Tidak Tau Apa Yang Sedang Dilakukan Jason Dan Yasmin Sekarang Dalam Sekejap Matanya Menjadi Merah Karena Sedih Luna Berkata Karena Nona Joanna Bahkan Tidak Bisa Mengupas Buah Biar Aku Saja Kamu Pergilah Istirahat Kevin Segera Menyetujuinya Tim Medis Akan Sekira Tiba Jangan Khawatir Jangan Khawatir Kita Harus Mendesinfeksinya Supaya Hati Tenang Penny Menarik Scene Dan Kembali Sibuk Mengerjakan Pekerjaan Mereka Sedangkan Luna Mengerjakan Pekerjaan Joanna Dan Kevin Membawa Joanna Duduk Di Samping Sambil Meniup Tangannya Sangat Perhatian Jason Sudah Selesai Mencuci Pisau Pengiling Dia Berjalan Menuju Joanna Dan Bertanya Dengan Nada Seperti Biasanya Aku Lihat Bagaimana Kondisi Tanganmu Joanna Mengangkat Tangannya Yang Sudah Tidak Berdarah Dan Lukanya Tidak Dalam Tanpa Ada Dampak Visual Pendarahan Luka Kecil Ini Sama Sekali Tidak Mengejutkan Hanya Ada Goresan Putih Tipis Di Jari Kelingking Tidak Serius Nanti Obati Saja Lalu Pakai Peles Tertahan Air Kembali Bekerja Juga Tidak Masalah Kata Jason Dia Berencana Membantu Memanggang Daging Keterampilan Memasak Yasmin Tidak Setabil Jason Khawatir Saat Memanggang Daging Yasmin Akan Membuat Kompor Terbalik Dan Melukai Dirinya Sendiri Joanna Merasa Sedih Tapi Dia Tetap Mengangguk Setuju Menonton Di ruangan Siaran Langsung Bahkan Mengejek Tanpa Ampun Sialan Luka Kecil Begitu Kalau Tidak Merekam Dengan Seksama Aku Bahkan Tidak Bisa Melihatnya Perkataan Fendi Benar Telah Sedikit Saja Lukanya Pasti Sudah Sembuh Tiba Tiba Aku Menyukai Fendi Dia Orang Yang Terus Terang Sin Dan Fendi Itu Adalah Pasangan Yang Kompakan Begitu Melihat Luka Joanna Sin Langsung Berteriak Keras Seperti Sengaja Melakukannya Benar Benar Lucu Lisa Melihat Yasmin Masih Bekerja Bersama Jason Pandangannya Menjadi Gelap Dan Sulit Ditebak Kevin Baru Pergi Setelah Tim Medis Datang Dan Tim Medis Hanya Mengeleskan Obat Dan Memasang Plaster Di Jari Joanna Lalu Pergi Lisa Mendatangi Joanna Dengan Membawa Sepiring Buah Dan Berbisi Fendi 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 Sin Sangat Jelas Mengincar Kita Pak Kevin Juga Membantu Yasmin Siapapun Dengan Mata Yang Tajam Dapat Melihatnya Bagaimana Mungkin Joanna Tidak Melihatnya Dia Menunduk Matanya Gelap Sayang Sekali Mereka Tidak Diusir Harus Mencari Cara Untuk Mengeluarkan Mereka Alasan Kenapa Yasmin Tidak Bisa Pergi Dengan Mudah Karena Luna Selama Luna Ada Disini Yasmin Melakukan Kesalahan Pun Luna Bisa Membantunya Memohon Pada Jason Bagaimanapun Jason Meminta Luna Datang Untuk Merancang Pakaian Untuknya Jadi Pasti Akan Memberikan Sedikit Wajah Kalau Sien Dan Fendi Menimbulkan Masalah Lagi Jason Pasti Tidak Akan Mengampuninya Dengan Mudah Lisa Menjadi Semakin Berhati-hati Pada Joana Fendi Dan Sien Dengan Jelas Menunjukkan Ketidak Puasan Pada Kita Kalau Tergesa-gesa Mengusir Mereka Mungkin Kita Akan Jatuh Kedalam Jebakan Joana Merasa Perkataannya Masuk Akal Dia Berkata Dengan Suara Muram Tidak Apa-apa Nanti Malam Aku Akan Bertanya Pada Seseorang Mereka Berdiskusi Disini Luna Menyelina Pergi Menghampiri Fendi Dan Sien Dan Memelankan Suaranya Punya Waktu Untuk Mengobrol Fendi Fendi Berkumam Lalu Berkata Nanti Kita Bertemu Di sudut Barat Taman Kamu Juga Bilang Pada Asistenmu Kumpul Bersama Beberapa Pria Sedang Memanggang Daging Yasmin Ditahan Jason Di sisinya Untuk Menaburi Bubuk Merica Dan Bubuk Cabai Terkadang Dia Terbatuk Beberapa Kali Sampai Pipinya Memerah Jason Memberikan Kucai Yang Sudah Selesai Dia Panggang Ini Untukmu Makanlah Yasmin Menaruhnya Di piring Berdiri Di sampingnya Dan Makan Perlahan Tidak Lama Kemudian Ada Beberapa Tusuk Cumi Di Piringnya Kamu Belum Makan Bagaimana Kalau Aku Memanggang Kamu Makan Sedikit Yasmin Bertanya Pada Jason Kevin Memiliki Luna Untuk Mengantarkan Makanan Sedangkan Perancang Lain Memiliki Model Mereka Untuk Membantu Sedangkan Jason Bisa Langsung Makan Tanpa Harus Bekerja Jadi Tidak Ada Orang Yang Mengantarkan Makanan Untuknya Jason Memandang Yasmin Dengan Pandangan Muram Tidak Tahu Kenapa Yasmin Juga Bisa Mengerti Arti Pandangannya Ini Suapi Aku Dia Memegang Piring Sampai Jari-jarinya Memutih Tidak Pantaskan Kita Sedang Soting Kalau Begitu Untuk Apa Kamu Bertanya Jason Membuang Muka Wajahnya Dengan Jelas Menunjukkan Rasa Tidak Senang Yasmin Memandang Luna Di Sebelahnya Satu Selain Memberikan Tusuk Sate Pada Kevin Dia Menarik Nafas Diam-diam Dan Bertanya Pada Jason Mau Makan Apa Cumi Jason Segera Menjawab Saat Yasmin Menyuapi Jason Cumi Mata Johena Menjadi Dingin Benar-benar Ubah Petina Ejek Lisa Dengan Suara Rendah